oke halo teman-teman semua kembali lagi di channel ini di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara untuk mencari dan juga mendownload sebuah makalah dari google nah bagi teman-teman semua yang ingin tahu bagaimana caranya mendapatkan sebuah makalah baik nanti itu extensionnya word atau doc pdf maupun powerpoint nah jadi silahkan teman-teman simak video berikut ini oke teman-teman langsung saja kita mulai tutorialnya mungkin masih banyak kebanyakan teman-teman semua ketika ingin mencari sesuatu yaitu mengetikan judul melalui search engine atau di kotak pencarian ini contoh ya ini sejarah komputer oke jadi kalau teman-teman seperti ini teman-teman masih belum bisa membedakan mana yang makalah mana yang website ini semua rata-rata nah kalau yang kayak gini ya ada pdf nya nah bagaimana caranya supaya yang keluar itu file extensionnya itu dokumen semua doc semua pdf-pdf semua gitu ya nah teman-teman di pencariannya silahkan teman-teman tambahkan kata seperti ini yaitu kita akan filter ketik saja file type ya titik 2 pilih teman-teman itu mau apa gitu ya contoh kalau ingin bentuknya word atau dokumen ketik aja doc kemudian teman-teman enter nah maka yang tampil adalah semua makalah tentang sejarah perkembangan komputer yang file-nya itu berbentuk dengan dokumen nah teman-teman itu contoh nih ya kalau teman-teman nanti ingin dikumpul makalahnya tinggal teman-teman download saja kita ambil contoh kita buka ya oke kita buka salah satunya nah seperti ini ini bentuknya dokumen ya teman-teman kita pilih save kemudian coba kita buka open file nah nanti teman-teman itu tinggal edit-edit atau tambah-tambahkan sedikit saja tentang sejarah komputer ini biar nanti tidak sama plug gitu ya nah ini udah lengkap teman-teman semua nah kemudian gimana kalau ekstensinya mungkin teman-teman itu mau melakukan presentasi gitu ya tinggal teman-teman ubah saja menjadi file type-nya itu ppt nah seperti ini nah seperti ini tinggal teman-teman download saja untuk sejarah komputernya gitu ya oke coba kita buka nah seperti ini nah seperti ini kan udah teman-teman gak usah bikin dari awal tuh tinggal ditambah-tambahkan sedikit saja sesuai dengan apa yang mau teman-teman presentasikan itu ya oke begitu juga kalau teman-teman ingin mendapatkan makalahnya dalam bentuk pdf tinggal teman-teman ganti saja file type-nya menjadi pdf nah maka ini semuanya bentuk pdf ya teman-teman oke jadi seperti itu teman-teman jangan lakukan manual lagi ya teman-teman bisa gunakan seperti ini filternya supaya teman-teman mendapatkan makalah yang tepat sasaran semoga tutorial ini bermanfaat jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya selanjutnya